Kini para sahabat tinggalkan syarini perbedaan nasib jadi serotan, bak capek adu kemewahan. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Syarini semakin jarang berkumpul dengan rekan sesama artis sejak berdekat dengan Reino Barak. Yang sirkel persahabatan syarini seakan kian menciut dan sudah jarang mejeng dengan sahabat sosialitanya. Padahal syarini dulu terlihat kerap mejeng bersama Luna Maya, Ayu Dewi hingga Melanie Ricardo. Kini seakan hubungan syarini dengan para bestinya sudah putus. Perbedaan nasib syarini dan para sahabatnya ini pun disorot. Selain dengan Luna Maya, Ayu Dewi hingga Melanie Ricardo, syarini juga akrab dengan pengusaha atas branded Nina Kaginda. Namun kini syarini dan Nina Kaginda tak pernah muncul bersama lagi. Padahal ia dan Nina Kaginda dulu begitu akrab layaknya sepasang besti. Bahkan Nina Kaginda juga memiliki hubungan baik dengan keluarga syarini. Sayangnya sejak beberapa waktu setelah menikah syarini tak lagi lengket dengan Nina Kaginda. Belum lama ini bahkan beredar Nina Kaginda tengah asyik kumpul bareng seorang rekan lainnya yang sama-sama merupakan seorang pengusaha. Bahkan Nina Kaginda meja yang cantik bareng rekan lainnya seraya naik supercar merah mentereng. Sedangkan syarini terlihat masih asyik abadikan potret di pinggir jalan seorang diri. Perbedaan mencolok ini tak lama kemudian langsung mencuri perhatian netizen. Melihat hal yang beda jauh dari tersebut netizen langsung ramai berikan beragam komentar. Banyak dari netizen yang lagi-lagi tebar komentar miring untuk syarini dengan berbagai asumsinya. Mulai dari persahabatannya yang retak hingga penampilan istri Reino Barak saat berpose di pinggir jalan. Nina sama SK ngeledek ya tini pasti panas membarah karena cuma bisa pamer makanan traktiran orang komentar seorang netizen. Serius nanya itu diva outfit begitu mau kemana ya timpal netizen lain. Cuma mau pesan sama mbak Nin NGSK hati-hati kalau nyetir takut aja buddha lagi ke geret toper dan foto-foto di pinggir jalan takut keserempet ya kan sindir seorang netizen. Protokol ketat syarini dan Reino Barak tiap bepergian terekam inces sampai dikawal. Menjadi pasangan selebritis dan konglomerat syarini pamerkan protokol ketat saat dirinya dan Reino Barak sedang dalam perjalanan. Kedua kakak Aisyarani tersebut bahkan sampai harus dikawal untuk sekedar menembus padatnya jalanan kota Jakarta. Kemewaan hidup yang kerap dipamerkan oleh syarini dan Reino Barak memang tak hentinya menjadi bahan perbincangan. Selain tinggal di apartemen mewah dengan harga fantastis, inces dan Reino Barak juga gemar bermewah-mewahan dengan liburan ke berbagai negara. Dan menggunakan barang-barang berharga mahal. Maklum saja keluarga Reino Barak memang dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Dia menikah dengan syarini yang merupakan seorang penyanyi dengan bayaran mahal. Untuk sekedar pergi keluar rumah saja, dilansir melalui unggahan story di akun Instagram pribadi syarini. Keduanya sampai memerlukan pengawalan. Tampak dalam video berdurasi beberapa detik tersebut, inces memamerkan situasi iring-iringan mobil dengan petugas. Dia lantas menuliskan suasana hari itu yang sedang pagi. Good morning, tulis inces. Bukan jadi kali pertama sebelumnya syarini juga sempat menunjukkan situasi serupa saat pergi dengan Reino Barak. Harga makanan di restoran Enmaru milik Reino Barak suami artis syarini sedang menjadi perhatian publik. Itu diketahui dari video TikTok ungan YouTuber Tashi Atashia pada beberapa hari lalu lagi. Diketahui Enmaru Japanese restoran milik Reino Barak berada di lantai 46 The Plaza Officer Tower Jakarta Pusat. Syarini pun kerap menunjukkan penampakan restoran yang dikelola oleh suaminya itu. Dilansir dari banjar mesin post dari akun TikTok, Etashi Atashia, Tashi Atashia dan suami dinner di Enmaru. Food vlogger satu ini lantas membagikan reviewnya mengenai tempat rasa dan harga makanan di Enmaru. Mengenai tempat Tashi mengatakan restoran milik suami syarini ini terasa nyaman. Ini berada di lantai 46 pemandangannya bagus banget. By the way, today dapat awards banyak banget bahkan diabetes restoran tahun 2021 ujar Tashi. Tidak penasaran dengan harga makanan dan rasa makanan di restoran Enmaru ini? Tashi lantas memberikan reviewnya dengan cukup detail. Kondisi ayah Rehino Barak yang sakit terkam sempat komentari aksi bucian putranya ke Syarini. Akhirnya menikmati momen berkumpul bersama Syarini dan Rehino Barak. Rosano Barak, mertua Inces, justru dikabarkan sedang dalam kondisi sakit. Kesehatan suami Rehko Barak yang sedang mengalami penuhuran ini diungkap oleh Ayah Syarini, adik kandung Inces. Memang kemarin, Rosano Barak dan Rehko Barak terlihat mendatangi Syarini dan Rehino Barak guna merayakan ulang tahun utra mereka yang ke-38 tahun. Tanpa besta mewah dan tamu yang berhadir, acara syukuran pertambahan usia mereka yang terapisah Papa RB ini disenanggarakan secara sederhana dengan kosong tuntuk di kediamannya. Hadir pula Ayah Syarini bersama Jeffrey Giovanni, sang suami dengan membawa anak-anak mereka. Suasana kemeriahan acara ulang tahun Rehino Barak itu kemudian diunggah oleh Ayah Syarini melalui story akun Instagram pribadinya. Menggunakan pakaian berwarna senada yakni gilung muda, terlihat Syarini dengan asik mendampingi Rehino Barak. Memotong tumpang untuk dibagikan. Usai memberikan potongan tumpang pertama untuk kedua orang tuanya, aksi romantis Rehino Barak untuk Syarini pun bertang. Di hadapan kedua orang tuanya, Rehino Barak menyiapkan potongan tumpang khusus untuk Syarini dengan bertuliskan kata I love you. I love you katanya, I love you-nya luar biasa. Ucap Rosane Barak melihat tingkah muci untuk raya. Terima kasih telah menonton!